Intro Halo kawan kabinet, kabar kabinet sepekan hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya, Jihan Widowati. Ini dia berita pilihannya. Berita pertama Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam yang terjadi di Papua, Nugini dan Afganistan. Pelepasan bantuan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI Awalim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Bantuan berupa obat-obatan, makanan, hingga peralatan kebersihan tersebut akan diberikan untuk korban longsor di Provinsi Enga, Papua, Nugini yang terjadi pada 24 Mei 2024, serta korban gempa bumi Afganistan pada Oktober 2023 lalu. Distribusi bantuan akan dilakukan dengan menggunakan pesawat Garuda A 330 Airbus dan pesawat kargo. Hari ini akan kita kirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Papua, Nugini maupun di Afganistan. Bantuan yang kita kirimkan ke Papua, Nugini senilai 18 miliar rupiah dalam bentuk obat-obatan, makanan tambahan, ujin kit, dan juga bantuan ke Afganistan yang terdiri dari 10 item jenis bantuan senilai 17,5 miliar rupiah. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita di Papua, Nugini dan di Afganistan dan membuat mereka segera bangkit kembali. Berita kedua Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia untuk Olimpia de Paris 2024 pada Rabu 10 Juli di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta. Olimpia de Paris akan dihelat pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 dan diikuti oleh 182 negara. Pada Olimpia de ke-33 ini, Indonesia mengirimkan sebanyak 29 atlet yang berasal dari 12 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, atletik, renang, selancar ombak, senam, balap sepeda, dayung, dan judo. Presiden berpesan agar para atlet tetap optimis dan semangat dalam menghadapi pertandingan lawan atlet-atlet terbaik di seluruh dunia. Persiapkan diri dengan baik, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan diri untuk bertanding, dan harapan kita semuanya semoga berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Semuanya harus optimis, bertandinglah dengan penuh semangat. Dan saudara-saudara pasti tahu apa yang diingatkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena olimpiade. Dan saudara-saudara pulang membawa medali. Berita ketiga Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kepudayaan Sekretariat Kabinet, Yuli Harsono, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur pada Selasa hingga Rabu, tanggal 9 sampai 10 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan program Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA sekaligus memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat kabupaten atau kota secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam peninjauan tersebut, Yuli bersama tim monitoring terpadu yang terdiri dari Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian atau lembaga terkait lainnya, melakukan kunjungan ke Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kota Balikpapan. Lokasi kunjungan di antaranya SMPN 2 Tanah Grogot dan Puskesmas Pasir Blengkong di Pasir. Yuli mengatakan, selain untuk mengetahui sejauh mana implementasi KLA di berbagai daerah di tanah air, hasil peninjauan ini juga akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah mengenai KLA. Kami melihat setelah mengikuti tim monitoring terpadu ini, regulasi KLA itu perlu disempurnakan, perlu diperbaiki, perlu diganti, karena regulasinya, utamanya PPRES 25 tahun 2021, rencana aksi yang diatur itu akan berakhir di tahun 2024. Nah, bagaimana kelanjutannya KLA untuk misalnya lipat tahun yang akan datang, tentu hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk penyempurnaan kebijakan KLA di lipat tahun yang akan datang. Demikian tadi 3 berita pilihan pekan ini. Jihan Widowati, kabar Kabinet Sepekan, pamit! Terima kasih telah menonton!